Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari 1 Samuel 7 ayat 12 Firman Tuhan berkata Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya Antara Mitzpah dan Yesanah Ia menamainya Ebenhiser Katanya sampai disini Tuhan menolong kita Sahabat Kristus hari ini saat seru firman Tuhan ini dibuat Kita sedang memasuki akhir bulan Kalau diperhatikan betapa sebenarnya hari demi hari yang kita lalui tidak pernah mudah Bekerja tidak lagi sama seperti waktu yang lalu Cari uang begitu sulit dan rasanya seperti meniksa diri Perdagang pun hasilnya tidak seberapa Namun kalau mau jujur betapa sebenarnya sampai hari ini pertolongan Tuhan pun masih kita temui Kebaikan Tuhan masih kita nikmati dan mujizat Tuhan masih juga kita terima Bisa jadi mungkin saja tanggungan Anda yang sekian banyak itu belum lunas Sakit Anda yang sudah sekian waktu itu belum sembuh Demikian juga kehidupan rumah tangga bisa jadi masih berantakan Yang masih sendiri belum menemukan pasangan hidup Ada juga yang belum mendapatkan pekerjaan dan berbagai hal yang lain Tapi bukankah pertolongan Tuhan hari demi hari masih kita lihat dan rasakan secara nyata Kita masih bisa makan secara layak Masih bisa bernafas tanpa menggunakan alat bantu Masih bisa beli pulsa Masih bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari Juga kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi Oleh karena itu kita bisa bersyukur pada Tuhan Dan berkata Ebenheiser Yang artinya Sampai disini Tuhan menolong kita Sebenarnya tidak ada masalah dan pergumulan kita Yang dirasakan lebih sulit dari orang lain Semua kita menghadapi bagian masing-masing Dan percayalah Kita pasti dapat menghadapinya Pergumulan Anda Belum tentu lebih berat dari yang saya hadapi Demikian pula Pergumulan saya pun Bisa jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan yang Anda hadapi Oleh karena itu Sebaiknya kita tidak membandingkan pergumulan satu orang lain dengan orang lainnya Tuhan Yesus masih sanggup menolong kita Dalam kondisi paling sulit sekalipun Percaya saja Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik Tuhan Yang selalu menyertai kita Dia yang menegur Tapi juga yang membalut luka hati kita Dia yang menemani kalah kita sendiri Dia yang menegurkan saat kita perlu jawaban Dia yang menyayangi kita Saat tidak ada satu pun yang peduli dengan kita Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti Hari demi hari Minggu demi minggu Dan bulan demi bulan Sahabat Kristus Hari ini di tengah situasi sulit yang kita hadapi Di akhir bulan yang akan kita lalui ini Mari bersama kita menengok ke belakang Betapa pertolongan Tuhan bagi kita itu Ajaib dan tak terbatas Kalau sampai akhir bulan ini kita boleh ada Dan besok kita masuk awal bulan Saatnya kita berseru Eh Ben Heiser Sampai saat ini Tuhan masih menolong kita Sampai saat ini Tuhan masih melakukan perbuatan yang ajaib bagi kita Dan kita datang pada Tuhan Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Betapa kami bersyukur Engkau masih menyertai kami Tuhan Sampai di titik ini Sampai pada hari ini Sampai di akhir bulan ini ya Tuhan Kalau sampai saat ini kami masih ada Itu karena kasih sayangmu yang tidak pernah berhenti Itu karena kemurahanmu yang tidak pernah berakhir bagi kami Ampuni kalau seringkali kami hanya melihat kekurangan kami Lihat masalah kami Lihat pergumulan kami Bahkan kami perbesar masalah itu Melebih kami membesarkan engkau ya Tuhan Dan hari ini kami mau melihat Bahwa engkau Tuhan Lebih besar dari segala kesulitan Pergumulan dan masalah yang kami hadapi Kau Tuhan begitu ajaib Lebih dari apapun Yang kami sedang hadapi Kau Tuhan begitu baik Kau Tuhan sangat baik Dan kau Tuhan yang terlalu baik bagi kita Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih Buka kedua tangan kita Kiranya berkat Abraham Yaitu berkat kekayaan Kiranya berkat isa Yang adalah berkat mujizat Dari yang situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin Dan situasi yang penuh kemustahilan Menjadi penuh keajaiban Kiranya berkat Yaakub Yang adalah berkat perubahan karakter Dari seorang yang jahat Dibatai Tuhan Menjadi seorang pahlawan Allah Seorang yang berkarakter indah Berkat Abraham Berkat isa Dan berkat Yaakub Kita terima sepenuhnya Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang baik Tuhan yang ajaib Tuhan yang kasih sayangnya Tidak pernah berhenti Bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat memasuki Akhir bulan Dengan penuh ucapan syukur Dan kita bisa berkata Ebenhiser Sampai saat ini Sampai disini Tuhan Masih menolong kita Salam dari saya Yoke Erjo Dan Mujepa Ministry Tetap setia Sampai garis akhir Tuhan Yesus memberkati Terima kasih